Pak Teguh, selain anggota DPR di Komisi 10 sekarang, Anda juga dulu pernah menjadi seorang pembantu dekat Menteri Dignas. Ya, tahun 2005-2009, saya staf khusus Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan, The Bambang Sedibio. Ada yang bisa Anda ceritakan tadi dengan proses ini dan tadi Menteri Anies juga menyatakan soal ada diskusi di DPR sebelum kurikulum 2013 itu ada yang diterbitkan. Terima kasih, Bungi Jan. Yang pertama, saya ingin memberikan semacam garis merah besar terhadap langkah berani yang ditempuh oleh Pak Anies Baswedan atau Saudara Anies Baswedan. Menurut saya, ini adalah momentum bagi dunia pendidikan kita untuk melakukan apa yang disebut sebagai turunan dari revolusi mental dalam dunia pendidikan. Kenapa? Jadi, pertama langkah yang dilakukan dengan menghentikan kurikulum 2013 menurut saya sudah tepat. Tadi juga disampaikan secara gamblang betapa ini adalah kurikulum yang dipaksakan, perubahannya dengan niatan yang baik, tetapi ketika kemudian dipaksakan menurut saya hasilnya akan sangat berbahaya terhadap anak didik kita yang menjadi kelici percobaan. Dan ternyata yang menjadi korban tidak hanya anak didik karena kemudian berimplikasi kepada guru, bahkan kepada orang tua. Nanti saya akan singgung sedikit bagaimana orang tua atau saya istri. Sebelum kesana, kurikulum 2006 itu berarti di saat Menteri Bambang Sudipyo ya? Ya, kurikulum 2006 sebenarnya adalah semacam modifikasi dari kurikulum KBK kalau kita ingat. Dulu kan kurikulum berbasis kompetensi, kemudian pada 2006 Pak Bambang Sudipyo mengacu kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sebenarnya tidak ada perubahan yang mendasar kecuali aspek-aspek yang terkait dengan persoalan otonomi pendidikan. Terutama misalkan ketika kita bicara kurikulum tingkat satuan pendidikan, kan esensinya memberi ruang yang lebih besar kepada satuan pendidikan atau sekolah untuk bagaimana mereka mendesain kurikulum yang disesuaikan dengan kearifan, kekayaan, luar dan daerah. Ada semacam semangat desentralisme disitu ya? Benar, karena memang otonomi daerah memberikan kewenangan itu. Dan ini adalah fondasi bangsa ini, bangsa yang plural kan? Benar sekali. Bangsa yang beragam jangan diseragamkan. Justru disini tantangan, justru disini tantangan kita membuat public policy. Memang kita sadar betul, kami legislator membuat yang namanya kebijakan publik itu memang dalam konteks Indonesia ini tidak mudah. Memang betul kita harus berani membuat sebuah terobosan yang katakan bisa digunakan untuk seluruh Indonesia. Standar umum. Tetapi kita harus memberi ruang kepada kearifan-kearifan itu. Sebenarnya kurikulum atau KTSP itu memberi ruang itu. Misalkan di contoh sederhana, untuk sebuah daerah nelayan. Di area tersebut bisa meng-desain atau program atau kurikulum yang relevan dengan konteks disitu. Daerah pertanian juga demikian halnya. Nah ini ruang ini yang sebenarnya diberikan. Kita sadar kurikulum 2006 juga bukan tanpa catatan atau bukan tanpa kelemahan. Misalkan soal tematik integratif juga tidak jalan. Ini yang kemudian dijadikan tematik integratif dalam 2013. 2006 kritiknya adalah terlalu banyak pelajaran, misalkan kemudian banyak hal-hal yang tidak ada gunanya. Saya nanti bisa sebutkan, saya juga bahkan bawa bukunya. Ini ketika anak saya dapat 2006, misalkan pelajaran PKN, dia kelas 4 SD. Dia mendapatkan, misalkan dia harus menghafal tugas presiden apa, tugas DPR apa, tugas MPR apa. Yang tidak ada gunanya sekali-sekali untuk kehidupan dia. Padahal kalau kita bicara konteks, bicara PKN, artinya pada usia SD itu mestinya adalah bagaimana dia menjadi warga negara yang baik, misalkan. Jadi singkatnya, sebelum nanti kita elaborasi lebih lanjut, memang di DPR pada periode kemarin terjadi semacam proses dialogis, proses yang pengambilan keputusan Pak Nuh sampai kemudian mengimplementasikan kurikulum 2013. Namun sekali lagi, menurut saya kesalahan yang paling fatal dari implementasi kurikulum 2013 adalah ketergesa-kesaannya. Tidak ada sebuah kebijakan perubahan kurikulum di negara maju sekalipun, apakah kita bicara Amerika, kita bicara Inggris, atau negara-negara Skandinavia, yang itu diterapkan serta-merta hanya dalam tempuh 2 tahun untuk seluruh Indonesia. Menurut saya itu sungguh sangat gegabah, dan kalau kita semua sekarang mengecek kepada guru-guru, bahkan kepada murid, bahkan saya dengar kemarin Pak Anies Basudar itu datang ke sekolah lab school, itu adalah salah satu sekolah swasta terbaik di Indonesia. Ketika ditanya, guru-gurunya... Gimana itu? Lab Sky? Ya, Lab Sky kebualan Taruh. Anak saya yang lapor. Saya enggak tahu betul atau enggak nih Pak Anies, tolong ditanya. Ketika ditanya guru-gurunya apakah mau menerapkan kurikulum 2013, mereka serempak mengatakan tidak. Dan ketika ditanya apakah murid-muridnya setuju dengan kurikulum 2013, mereka mengatakan tidak. Dan anak saya juga di sekolah di sekolah swasta yang... Mungkin nanti kita bisa minta di SD. Saya lihat ini kurikulum 2013, membingungkan ini. Betul-betul, bahkan gurunya mengajar tematik integratif, dia enggak bisa mengajar matematika. Ketika mengajar matematika dia bingung, dia tanya banyak anak yang pintar matematika di situ. Ketika bahasa Inggris, kebetulan anak saya bahasa Inggrisnya agak lancar, dia tanya kepada anak saya. Jadi saya bilang, ini benar-benar menurut saya harus ada sebuah langkah berani dan itu sudah dilakukan oleh Pak Anies. Maka saya secara pribadi dan kita harap Parlemen, fraksipan pada periode kemarin juga termasuk yang sangat mengkritisi penerapan ini. Apabila dilakukan secara serentak. Waktu itu kita setuju dilakukan secara... Jadi nampaknya tidak betul ada ketegangan antara pemerintah dan DPR. Hari ini kita lihat Bung Teguh Juwarno dari koalisi merah putih, itu justru aja objektif. Artinya akal sehat masih ada di republik ini. Saya ke Niko dulu. Tadi Bung Teguh Juwarno sudah mengambil porsinya Niko sebagai wakil dari orang tua murid. Jadi saya harus tanya politik, jangan terpaksa ke Niko. Ini ada tanda petik semacam perlawanan lah atau bahkan menteri. Ini jadi diskusi di publik justru karena bekas menteri Nuh, Muhammad Nuh itu menilai apa yang dilakukan oleh menteri sekarang. Ya, saya tidak tahu bagaimana kita mengertikan itu, tetapi justru muncul perdebatan karena bekas menteri merasa apa yang dilakukan bagus dan oleh menteri yang baru dengan argumen yang tidak hanya sendirian tapi justru datang dari guru dan sebagainya. Saya mau bilang begini, terkait dengan kementerian yang mengelola 20% APBN, ini kan memang pasti bukan segampang yang diperkirakan. Artinya akan ada politik di situ. Silahkan. Ya, saya kira masalah yang terkait dengan kurikulum ini hanya sebagian dari masalah besar terkait pendidikan, Bang. Pasti tadi Pak Anies sampaikan, Pak Teguh juga sampaikan bahwa kurikulum itu hanya satu aspek dari kebijakan pendidikan, dari politik pendidikan. Dan politik pendidikan ini tentu merepresentasikan, merefleksikan dari politik rejim yang ada. Nah, sekarang masalahnya adalah kenapa kemudian ini perlu diperbaiki. Apakah rejim yang kemarin, rejim pendidikan, politik pendidikan itu kurang baik atau bagaimana? Saya kira ada hal yang sangat mendasar yang harus kita pahami bahwa masalah kurikulum, masalah pendidikan itu tidak boleh dipandang hanya sebagai proyek. Apalagi hanya sebagai kegiatan yang harus diselesaikan untuk mengejar misalnya serapan anggaran untuk APBN dan segala macam. Apalagi untuk kepentingan gagah-gagahan meninggalkan semacam legasi. Karena setiap orang, setiap pejabat ingin dikenang, kan gitu. Di Indonesia ada kecenderungan seperti itu, sehingga kemudian hal-hal yang mungkin belum... Jadi ditulis oleh tinta emas gitu ya? Ya, maunya ditulis dengan tinta emas sejarah, tapi kita tahu bahwa itu dipaksakan. Dan seterusnya, sehingga memang hasilnya seperti tadi kita dengar dari Ibu Retno dan segala macam, itu kurang baik. Orang tua, murid, kemudian sekolah-sekolah yang lain dan segala macam itu mengalami masalah. Nah, kalau masalah yang terkait dengan filosofi pendidikannya sendiri, saya kira kita bisa berdebat panjang lebar. Amerika dan Jepang itu filosofi pendidikannya sangat bertolak belakang. Politik pendidikannya sangat bertolak belakang. Amerika dan Jepang? Amerika dan Jepang, kalau kita ambil dua contoh besar aja lah. Amerika itu sangat concern dengan pendidikan di level lokal. Dia beri otonomi seluas-luasnya ke dewan sekolah, board of school. Dewan sekolah itu dipilih oleh masyarakat. Karena refleksi politik negaranya yang juga federalis. Yang federalis dan juga sangat bertubuh panjang. Kalau Jepang kan unitarian. Nah, unitarian tapi juga harus ingat bahwa sejarah pendidikan Jepang itu dimulai dari restorasi Meiji. Mereka merasa kalau nggak melakukan sesuatu yang sangat revolusional, mereka akan ketinggalan. Apalagi mereka sadar. Jepang itu memiliki bahasa yang susah dipelajari, bukan bahasa pengetahuan dan seterusnya. Jadi kalau tidak dimulai dari awal dengan suatu politik pendidikan yang sangat kuat, seragam dan segala macam, mereka takut nantinya kedepannya jangka panjang, mereka nggak bisa komplit, nggak bisa menjadi bangsa yang maju. Tapi itu adalah aspek yang dua-duanya itu kalau kita lihat sekarang merasa kita, loh ini ada benarnya. Dengan model yang top-down benar juga, ya kan Jepang maju sekarang. Ya, Jepang top-down dan sentralistik. Ya, di Amerika yang sangat desentralistik, yang sangat memberikan uton pada sekolah-sekolah, pada komunitas itu juga maju juga. Nah, sekarang masalah dengan Indonesia bagaimana? Nah, tapi kan kita nggak boleh milih tutup mata gitu, pilih Jepang atau Amerika karena dua-duanya, tapi kita tanya dulu lingkungan sosio-kultural historis kita sama dengan mana. Ya, ini yang harus dipertimbangkan sehingga jangan sampai yang namanya kebijakan mendasar strategik yang terkait dengan pendidikan itu diputuskan secara tergesa-gesa, diputuskan oleh kelompok kecil ya, entah itu birokrat kecil di kementerian tertentu atau mungkin hanya di komisi tertentu. Karena bagaimana juga masalah kurikulum atau masalah pendidikan itu seperti DNA bangsa, ini akan menentukan nasib bangsa ke depan, jauh ke depan itu seperti apa? Kalau pendidikan dasarnya apalagi itu sudah nggak bagus, nanti ke depannya sudah seperti ini, carut-marut bangsa kita ke depan. Menteri Anies, terlalu besar masalah ini kalau hanya didiskusikan atau diputuskan soalnya, terutama kurikulum yang tadi kita lihat sebagai aspek penting dalam pendidikan formal, terlalu besar masalah ini kalau diputuskan dalam diskusi di ruang-ruang sempit, itu saya keraskan apa yang disampaikan Niko, tapi apa yang Anda lakukan tentu sudah membukanya ke publik, diapresiasi langsung oleh wakil rakyat DPR. Nah tapi apakah ini kan menyangkut berapa jumlah sekolah di Indonesia kurang lebih? 28.000. 28.000, 2 SD SMP. Dengan 70 juta anak. Oke, nah itu kan bukan kapal kecil, saya membaca keterangan Menteri Anies di sebuah media mengatakan Indonesia ini dan dunia pendidikan seperti kapal tanker yang kalau berbelok harus panjang. Anjang-anjang, anjang-anjang. Kayak kita lihat kalau belokan juga gak bisa langsung gitu. Oke, apa yang Anda sedang lakukan dalam menjaga supaya kapal ini tidak oleng, penumpangnya tidak ada yang mabuk, tapi kapal tetap bisa berbelok? Ya, jadi ketika muncul masalah ini kita lihat bahwa pelaksanaan ini baru berjalan 4 bulan. Oke. Baru berjalan 4 bulan, karenanya buku bahkan sampai akhir semester 1 saja itu banyak sekolah yang masih belum menerima. Buku yang terkait kurikulum. Ya betul, dan menjadi masalah juga data yang dimiliki tidak ada yang lengkap. Jadi kita kalau mengatakan bahwa ya ancar-ancar prediksi dari kita itu sekitar 20-25%. Tapi kalau ditanya persisnya tidak ada yang bisa jawab. Nah untuk semester depan, semester depan itu didapat bukunya lewat Pemda. Jadi ada kontrak dari dinas dengan penyedia buku. Di sini kita menyaksikan bahwa banyak sekali sekolah, banyak sekali daerah yang belum melakukan kontrak. Apalagi bukunya tersedia. Jadi melihat situasi begitu, kami SD SMP SMA beda-beda. Tapi kita hanya mengetahui sudah kontrak atau belum, bukan sudah dicetak atau belum. Jadi melihat situasi begitu, kemudian kita putuskan untuk berhenti saja dulu. Ini hold dulu. Hold dulu untuk apa? Untuk kita bereskan masalah ini. Termasuk di dalamnya adalah mengevaluasi kurikulumnya. Yang sebenarnya perintah melakukan evaluasi itu ada di dalam peraturan menteri yang dibuat oleh Pak Menteri Nuh. Jadi semangat Anda bukan mau membatalkan dan merubah dan menolak seluruh kurikulum. Bahkan Pak Anis gak menghentikan kok, Pak Anis kan masih di 621. Apalagi Anda hanya ingin dicatatat membuat kurikulum baru seperti tadi. Dan ini ya kalau ketika saya mengatakan kita hold dulu konsekuensinya akan dituding. Ini ya Chan kalau bicara soal sedikit aja sebelum break ya. Sedikit aja sebelum break. Kalau menteri boleh. Sedikit aja nih. Gini, kalau apa namanya jadi lupa nih. Tapi kalau misalnya kita diamkan saja sebenarnya di kementerian saya dan yang lain-lain itu bisa mengatakan bukan kami lho bikin masalah ini. Oke. Bisa lepas tangan lho. Dan kalau itu berjalan terus. Kalau Anda tidak mau tanggung jawab ya. Itu kritikan gak akan ke kita. Kritikannya kepada yang sebelumnya. Tapi kalau kita diamkan anak-anak ini anak-anak yang belajar SD SMP mereka mau kemana menyuarakan masalahnya. Orang tua anak SD SMP mau lapor kemana mereka melihat masalah ini. Guru akan kemana. Nah jadi dilihat situasi itu kita pilih ambil tangan lho. Tapi konsekuensinya memang kemudian muncul prokon seperti ini. Jalanin saja. Insya Allah kalau itu bagian dari untuk mencerdaskan kita lewati. Dan insya Allah nanti seperti kata tadi bilang. Nanti ketika ditengok ke belakang kita milih berpihak pada kepentingan anak-anak kita dan guru-guru kita. Ya. Saya tidak mau tambah lagi. Kita break dulu aja. Mau di TK dibilang anak kami idiot. Dua-duanya. Karena memang kami keras tidak usah belajar membaca. Masuk SD belum bisa membaca juga. Di SD gurunya gimana sih ini kok gak bisa membaca yang lainnya udah bisa membaca. Tapi alhamdulillah seiring perjalanan waktu sampai kelas 4 kelas 5 dia masuk ranking bahkan SMP nya pun dia mampu. Apa yang ingin saya katakan. Ini mohon maaf mungkin saya ceritakan.